Di Love of God, dua minggu yang lalu, kita telah sama-sama belajar bahwa iman tidak diam, iman berkata-kata. Kita ingat kembali 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13, Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Bapak-Ibu saudari dikasih Tuhan, kita telah melihat bagaimana firman Tuhan menunjukkan ketika kebenaran firman Tuhan ini diterapkan. Daud mengalami kemenangan yang gilang-gemilang terhadap Goliat. Waktu itu kita juga sudah belajar bahwa Tuhan mengajar Yosua untuk menjawab pikiran-pikiran yang menimbulkan keraguan, kecemasan, ketakutan yang dilontarkan iblis untuk membuat Yosua kecut dan tawar hati, tidak dijawab dengan pikiran, tapi Tuhan mengajar Yosua untuk menjawab itu dengan kata-kata iman. Anda ingat Tuhan berkata dalam Yosua 1 ayat 8, dikatakan, jangan lengkau lupa, memperkatakan kitab taurat ini. Memperkatakan. Jadi tidak hanya sekedar dibaca dalam hati, dipikir dengan pikiran seperti pola pikir barat, tetapi firman Tuhan berkata, diperkatakan, diucapkan. Dan tidak hanya sekedar di pikiran saja. Bapak-Ibu sudah dikasih Tuhan, sekali lagi, tidak hanya sekedar di pikiran saja, tapi diucapkan dengan kata-kata. Pikiran ketakutan, kecemasan, dan apapun pikiran yang dilontarkan iblis untuk merontokkan iman kita, itu perlu dijawab dengan perkataan iman, perkataan firman. Bukan sekedar dengan pikiran. Sebab perkataanlah, perhatikan ini, yang melepaskan iman kita untuk aktif bekerja. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Itu roh iman. Itu operasi roh iman. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Ketika kita melepaskan iman kita dengan kata-kata, maka iman kita akan menghancurkan segala tipu muslihat iblis dan setiap pekerjaannya. Itu yang tadi. Dua minggu lalu, minggu lalu, kita telah belajar bahwa, karena iblis tahu bahwa perkataan iman adalah senjata yang menghancurkan tipu muslihat dan pekerjaannya, maka iblis menggunakan cara atau senjata yang dirancang untuk membungkam kita supaya perkataan iman tidak keluar dari mulut kita. Nah, kita sudah belajar minggu lalu bagaimana kita dapat mengalahkan senjata iblis itu. Kita dapat melihat kembali rekaman pengajaran minggu lalu untuk mempelajari hal ini kembali. Minggu ini, kita akan melihat lebih dalam dengan pedang bermata dua firman Tuhan di tangan kita. Kita akan belajar lebih jauh untuk mempraktekkan iman kita terhadap segala keadaan yang jahat yang dirancang iblis terhadap kita sehingga kita dapat mengalami kemenangan dalam hidup kita di dunia ini. Masmur 149,6 dan 9 mengatakan, Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerompongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Iblis 4, ayat 12 mengatakan bahwa pedang bermata dua itu adalah firman Tuhan. Jadi, dengan firman Tuhan, pedang bermata dua di tangan kita, ayat 9 mengatakan, untuk melaksanakan hukuman, untuk melaksanakan terhadap mereka, hukuman seperti yang tertulis. Itulah semangat bagi semua orang yang dikasihnya. Haleluya. Apa yang dikasih Tuhan? Dengan senjata firman Allah di tangan kita, dengan pedang roh yang sudah di tangan kita itu, kita berkata-kata, berkata-kata perkataan firman, berkata-kata perkataan iman, dan kita akan melihat kemenangan hilang-hilang termanifestasi. Karena firman Tuhan tadi berkata apa? Hukuman terhadap musuh kita, iblis, dan segala tipu muslihatan pekerjaannya, dilaksanakan seperti yang tertulis. Haleluya. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, semua diciptakan Tuhan itu sungguh amat baik. Tidak ada yang tidak baik. Semua ciptaan Tuhan itu baik. Ketika hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, Tuhan melihat segalanya itu, dan firman Tuhan berkata, Dia melihat semuanya itu sungguh amat baik. Tidak ada yang jahat dari apa yang diciptakan Tuhan. Ketika iblis menggoda manusia, dan manusia jatuh dalam dosa, sejak itulah iblis dapat menjalankan rancangan jahatnya. Terhadap manusia, sebab manusia telah jatuh dari posisi yang disediakan Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia. Jadi sebelum itu, tidak ada yang jahat bisa berlaku. Kenapa? Karena manusia ada di posisinya, sebagaimana Tuhan menempatkan dia pada mulanya. Posisi apa? Posisi berkuasa. Sebagai pemuasa bumi ini. Kejadian 1 ayat 26 berkata, Berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segenap binatang melata yang merayap di bumi. Atas seluruh bumi. Supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Bapak, Ibu, saya kasih Tuhan, kita diciptakan untuk berkuasa atas seluruh bumi. Eh, jatuhan manusia menyebabkan kita jatuh ke bawah kekuasaan iblis. Sehingga firman Tuhan menyebut iblis sebagai penguasa dunia ini. Tapi tidak sah. Dia mencuri otoritas kekuasaan itu dari manusia dengan cara menipu manusia. Sehingga manusia jatuh dalam dosa. Dan manusia mengalami kejatuhan. Kabar baiknya Yesus Kristus telah memulihkan posisi manusia yang menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan menjadikan mereka manusia yang sekali lagi berkuasa. Yaitu sebagai anak-anak Allah. Yohana 1 ayat 12. Dikatakan, tetapi semua yang menerimanya berapa besar. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi apa? Kuasa. Sebagai anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi, Bapak, Ibu, saya kasih Tuhan, ini kabar baik yang luar biasa. Kita tidak lagi ada di bawah kekuasaan Iblis. Kita telah dipulihkan. Kecuali Anda membiarkan Iblis berkuasa atas Anda. Dan itu yang kita mau pelajari hari ini. Bagaimana supaya kita tidak membiarkan Iblis berkuasa lagi atas kita. Kita tidak lagi membiarkan dia yang menentukan hal-hal rancangan jahat yang dia mau terjadi. Sehingga terjadi atas kita. Tidak lagi. Bagaimana caranya? Kita mau melihat itu hari ini. Nah, Bapak, Ibu, saya kasih Tuhan. Ingat sekali lagi. Yesus sudah memulihkan kita ke posisi yang berkuasa. Bagaimana kita dapat tidak membiarkan Iblis yang sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Melaksanakan rancangan-rancangan jahat yang atas kita. Bagaimana kita dapat berkuasa. Menjalankan kekuasaan kita di muka bumi ini. Mari kita lihat. Yesus yang di dalam Roma 8-29 disebut sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Memberikan teladan kepada kita bagaimana kita dapat menang terhadap segala situasi yang Iblis coba lontarkan terhadap kita. Mari kita lihat Markus 4, ayat 35-39. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak keseberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di bulitan di sebuah tilau. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak-Ibu sudah dikasih Tuhan, saya yakin kita sudah sangat sering mendengar air-air ini. Kita telah berulang kali membacanya juga. Tapi hari ini saya ingin kita menggarisbawahi hal yang sangat penting yang kita mau pelajari hari ini. Ketika badai terjadi, Yesus ada dalam perahu itu. Tapi itu belum mengubah situasi atau tidak menyebabkan badai tidak terjadi atas murid-murid, atas perahu yang ditumpangi mereka. Nah, perhatikan bahwa ketika pencuri mau mencuri sesuatu dari hidup kita, entah itu berkat jasmani, berkat materi, apa yang seharusnya kita nikmati sebagai anak-anak Allah, telah ditebus, telah dibayar lunas dengan darah Yesus, seharusnya adalah milik kita, tapi Iblis berusaha mencuri itu. Kita melihat gambaran itu ada di sini. Nah, saya mau garisbawahi bahwa situasi yang dihadapi murid-murid ini situasi yang real. Bukan situasi imajinasi atau situasi rohani. Ini situasi yang real, bahwa mereka mengalami badai. Dan badai itu benar-benar nyata, sehingga murid-murid itu sampai ketakutan dan membangunkan Yesus, dan bahkan berkata bahwa, Guru, engkau tidak peduli karena kami akan binasa. Jadi, ini adalah sesuatu yang benar-benar real. Bukan sesuatu yang sekedar perasaan belakang. Ini sesuatu yang nyata. Dan kita melihat di sini, garisbawahi ini yang sangat penting, di situasi yang sangat real itu, apa yang Yesus lakukan, yang surung diantara banyak saudara, kata Roma 8 dan 29 tadi, apa yang Yesus lakukan, yang menjadi teladan bagi kita, terhadap setiap situasi apapun di dunia ini, di mana kita hidup. Bapak-Ibu, saya kasih Tuhan, garisbawahi, ketika situasi yang real itu, badai yang nyata itu terjadi, Yesus melakukan, apa yang Markus 4 ayat 39 katakan, Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata. Apa yang Yesus lakukan terhadap situasi yang real? Berkata. Dia melakukan sesuatu, dan yang dia lakukan adalah berkata-kata. Dia berfirman, dia melepaskan perkataan firman, kepada danau itu. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh kembali. Ini yang kita perlu lakukan sebagai anak-anak. Kita tidak bisa diam saja. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, usaha Iblis untuk mencuri sesuatu dari hidup kita, tidak seharusnya terjadi. Seharusnya kita menikmati kelimpah, seharusnya kita menikmati kesehatan yang lain, seharusnya kita menikmati berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam setiap bidang hidup. Tapi kita melihat ada sesuatu yang kurang. Iblis berusaha mencuri sesuatu. Karena firman Tuhan menyebut bahwa Iblis adalah pencuri, pembunuh, pembinasan. Jadi, ketika Iblis berusaha mencuri sesuatu dari hidup kita, kita tidak bisa diam. Ketika Iblis berusaha mencuri nyawa para murid, mereka membangunkan Yesus, Yesus tidak diam. Yesus sudah berkata, sebelum mereka naik perahu, Dia berkata, kita bertolak keseberan. Itu yang harus terjadi. Sudah ada firmanya, tapi sesuatu terjadi yang berusaha membuat apa yang Yesus sudah ucapkan itu tidak terjadi. Itu yang tidak bisa kita diamkan saja. Kita harus bertindak. Dan apa tindakan kita? Berkata-kata seperti Yesus. Kita melepaskan perkataan firman, kita melepaskan perkataan iman. Yesus segera berkata-kata. Dia tidak diam, Dia tidak diam, Dia tidak diam. Dia berkata-kata dan Dia berkata-kata diam. Tenanglah. Kenapa yang Dia katakan itu terjadi? Bukankah Yesus juga berkata, dalam Markus 11, ayat 23-24, untuk kita juga berkata-kata, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya. Tapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagi Dia. Kita percaya dan kita berkata-kata, maka hal itu akan terjadi bagi kita. Haleluya. Itu yang Yesus lakukan. Kita melihat Yesus melepaskan perkataan. Dua minggu lalu kita lihat Daud dan Joshua melakukan hal yang sama. Mereka melepaskan iman mereka dengan berkata-kata. Dan hari ini kita melihat Yesus melakukan hal yang sama. Dia bangun, menegakkan otoritas Allah, Bapaknya, atas situasi yang sedang terjadi. Dan dengan jalan demikian, manifestasi kemenangan yang gilang-gemilang terjadi. Bapak, Ibu, sudah dan kasih Tuhan, kita juga sebagai anak-anak Allah menghadapi situasi apapun juga di dunia ini, kita perlu menegakkan otoritas Allah Bapak kita atas situasi kita. Sehingga kemenangan yang gilang-gemilang juga termanifestasi bagi kita. Haleluya. Kita tidak bisa diam. Atau sekedar hope for the best. Percaya dalam hati. Tidak. Iman berkata-kata. Iblis akan menindas mereka yang ada di bawah kekuasaannya. Sebagaimana yang telah dilakukannya sejak kejatuhan manusia. Tapi kita tidak lagi ada di bawah kekuasaan Iblis. Yesus telah memulihkan kita dan menjadikan kita anak-anak Allah yang maha tinggi. Yang berkuasa. Kata firman Tuhan. Tapi jika perbuatan Iblis tidak dilawan maka dia akan bertindak semena-mena dan melanggar hukum. Sama seperti pencuri yang akan berusaha mencuri apa yang bukan miliknya. Itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Itu tidak benar. Tapi pencuri akan tetap berusaha melakukan itu. Apa yang kita perlu lakukan? Iblis adalah pencuri. Dia berusaha mencuri. Apa yang kita lakukan? Ya, pencuri berusaha. Tapi kalau kita menjaga harta milik yang mau dicuri oleh pencuri itu maka pencuri tidak akan berhasil. Yesus mengatakan dalam Lukas 11 ayat 21-22 apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikan rampasannya. Jadi kalau kita mau segala milik kita segala berkat yang sudah disediakan Allah Bapak kita untuk kita di dalam Kristus. Kalau kita mau itu semua aman kita mau menikmati semuanya itu maka kita perlu menjaganya. Kita tidak bisa diam dan membiarkan Iblis mencuri semau-maunya maka kita perlu menjaga supaya segala milik kita itu aman kata firman Tuhan. Tapi Pak mungkin ada yang berkata kalau yang lebih kuat menyerang kan tadi dikatakan akan kalah juga yang punya rumah. Berarti saya mau katakan ayat ini berarti bahwa yang paling kuat itu yang pasti menang dari sebawah ini. Yang paling kuat itulah yang pasti menang. Mungkin ada yang berkata saya tidak lebih kuat dari Iblis Pak. Kita perlu lihat apa yang firman Tuhan katakan mengenai kita anak-anak Allah ini. Pertama firman Tuhan berkata bahwa Iblis sudah dilucuti. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita tidak menghadapi musuh yang penuh kuasa. Kita menghadapi musuh yang sudah dilucuti. Polos 2 ayat 15 mengatakan Ia yaitu Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan pemuasa-pemuasa roh-roh jahat di udara dan seterusnya kata Efesos pasal 6 dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi semua roh-roh jahat yang disebut firman Tuhan ini sebagai pemerintah-pemerintah dan pemuasa-pemuasa ini sudah dilucuti. Bahkan telah dijadikan tontonan umum saat Yesus mengalahkan mereka. Jadi mereka sudah dilucuti. Mereka tidak mungkin lebih kuat dari kita karena dikatakan mereka sudah dilucuti. Yang kedua firman Tuhan berkata bahwa kita telah dikarungiakan kuasa di atas segala kuasa yaitu di dalam nama Yesus. Pepesos 1 ayat 20-22 mengatakan yang dikerjakannya ala Bapak di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat perhatikan sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 10 menyambung dengan supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi Yesus adalah kepala dari segala yang ada segala yang ada dan dia lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia akan datang dan segala sesuatu telah diletakkan Allah Bapak di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat Kemudian Filipi 2 menjelaskan lebih jauh supaya dalam nama Yesus nah kita sebagai jemaat sebagai anak-anak Allah telah diberi nama Yesus nama di atas segala nama yang kepadanya bertukur-lutus segala sesuatu supaya dalam nama Yesus bertukur-lutus segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi Bapak Ibu saya kasih Tuhan kuasa yang tertinggi kuasa atas segala kalanya jauh lebih tinggi jauh lebih tinggi dari segala pemerintah penguasa kerajaan kekuasa dan tiap-tiap nama yang dapat disebut yaitu kuasa di dalam nama Yesus telah diberikan kepada kita Anda tidak mungkin lebih lemah dari Iblis Anda lebih kuat dari dia karena Anda memiliki senjata nama Yesus yang ketiga firman Tuhan berkata otoritas yang kita miliki dalam firman Allah sebagai anak-anak Allah adalah otoritas Allah sendiri yaitu otoritas tertinggi di segala jagad raya ini Yesus 8 dan 8-10 mengatakan tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh apa katakan saja sepatah kata maka hambaku akan sembuh perhatikan sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pulang prajurit jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi maka ia pergi dan kepada seorang lagi datang maka ia datang ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini maka ia mengerjakannya sesudah Yesus mendengar hal itu kairanlah ia dan berkata kepada mereka mengikutinya aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang di antara orang Israel iman sebesar ini iman yang sebesar ini itu karena Yesus mendengar perwira Romawi ini mengatakan bahwa katakan saja sepatah kata karena aku ini seorang bawahan aku berkata kepada bawahanku pergi dia pergi yang seorang lagi datang dia datang nah Bapak yang seorang mendengar ini Yesus berkata wow ini imannya besar sekali aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini nah firman Tuhan menunjukkan pada dasarnya iman yang begitu besar itu ya adalah pada keyakinan pemahaman perwira itu akan kebenaran firman Allah yang ditujukan disini bahwa otoritas yang ada pada seseorang itu berasal dari orang diatasnya otoritas yang lebih tinggi yang diberikan kepada dia jadi perwira ini berkata aku ini seorang bawahan otoritas yang diberikan atasannya itulah yang menjadikan perkataan perwira itu menjadi punya bobot atau punya otoritas sehingga menjadi berkuasa dituruti oleh bawahan-bawahan dari perwira itu kenapa dia dituruti karena ada atasan perwira itu yang telah memberikan mandat kepada dia telah memberikan perintah tugas kepada dia kata-kata yang diucapkan atasannya memberikan kepada dia otoritas untuk berkata-kata kepada bawahnya lagi dan mereka taat kepadanya dengan cara itu Tuhan mau menunjukkan kepada kita otoritas yang kita miliki hari ini berasal dari perkataan yang lebih tinggi yang kita terima dari dia dari firmanya dengan apa atasan perwira itu tadi memberikan otoritas kepada perwira itu tentu dengan perkataan atas perintah atasan yang memberikan mandat kepada perwira itu maka perwira itu menduduki jabatan yang saat itu dia ambah dengan perkataan yang melepaskan mandat kepada perwira ini dia menduduki jabatan itu dan jabatan itu menempatkan dia di atas bawahan-bawahannya sehingga mereka mentaati dia dari mana otoritas perwira itu sehingga ditaati oleh bawahannya dari perkataan atasan yang memberikan mandat kepada dia semakin tinggi atasan yang memberikan perintah tugas semakin tinggi juga otoritas yang dimiliki oleh perwira itu dan pada akhirnya perkataan tertinggi ada atas perwira itu tentu kalau yang berkata-kata adalah kaisar Roma sendiri sebab dia perwira Roma demikian juga dengan kita saat kita menerima perkataan Tuhan semesta alam maka Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja kita dengan perkataan Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja ini kita menerima otoritas yang paling tinggi di seluruh alam raya ini tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari otoritas itu otoritas itu menempatkan Iblis di bawah kaki kita Roma 16 mengatakan dan kita menjadi yang paling kuat di dalam Kristus sehingga Iblis tidak dapat mencuri apa-apa dari kita dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita ini lebih dari pemenang jika kita tidak membiarkan Iblis mencuri sebab kita yang lebih kuat kita yang menjaga milik kita kita menjaganya bukan dengan kuasa kita sendiri untuk melindungi diri kita tidak tapi dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita untuk tidak membiarkan Iblis mencuri dari kita kita perlu bertindak kita tidak bisa diam bagaimana caranya kita mempergunakan otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjaga milik kita dengan kata-kata itu sebab yang perwira tadi berkata bagaimana caranya menlepaskan otoritas dia berkata kepada Yesus ucapkan saja ucapkan saja sepatah kata tambah kuahkan semua kenapa anak perwira itu tahu Yesus memiliki otoritas atas kesehatan atas segala sakit penyakit atas setiap tipe muslihat Iblis dan segala pekerjaannya Yesus mempunyai kuasa bahkan di atas segala galanya di atas segala pemerintah penguasa kekuasaan dan setiap nama yang dapat disebut entah nama penyakit nama situasi nama keadaan yang buruk atas setiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja tapi juga di dunia akan datang kata firman Tuhan nama Yesus ada di atas semuanya dan otoritasnya itu telah diberikan kepada kita sehingga ketika kita berkata pemerintah tadi itu berkata apa lepaskan otoritasmu habaku pasti sebut bagaimana caranya ucapkan saja sepatah tata hambaku akan semua jadi bapak ibu saudari kasih kita tidak bisa diam kita tidak bisa diam kita perlu menegakkan otoritas Tuhan atas seluruh milik kita atas seluruh milik kita di segala wilayah hidup kita sekali lagi dengan kata-kata kita menegakkan otoritas Allah atas seluruh milik kita di segala wilayah hidup kita Daud melakukan itu dia berkata kepada Goryat hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan apa yang terjadi hari itu Goryat tumbang dan Daud mengalami kemenangan yang gila-gila Yosua melakukan hal yang sama Tuhan berkata jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan apa yang terjadi Yosua berhasil membawa orang Israel mengasuk dan menguasai tanah perjanjian perkataan Tuhan semesta alam firman Tuhan memenuhi kita dengan otoritas tertinggi yang ada di alam semesta ini di segala jagad raya baik secara jasmani maupun rohani dan otoritas yang memenuhi kita otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita lewat perkataannya itu kita lepaskan juga dengan berkata-kata tapi bersendirian kasih Tuhan kita sudah melihat tadi bahwa Yesus memerintah atas situasi alam yang nyata real badai yang real juga dengan kata-kata Jokobus 4 ayat 7 mengatakan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah Iblis maka dia akan lari daripadamu lawanlah Iblis maka dia akan lari daripadamu kata firman Tuhan jadi kita tidak bisa diam kita tidak bisa hanya mengharapkan yang terbaik yang terjadi kita perlu bertindak kita perlu menjaga milik kita dengan apa kita menjaga milik kita dengan menegakkan otoritas Allah atas setiap situasi yang kita hadapi dalam hidup kita dengan perkataan firman Tuhan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan ingat Jakobus 4 ayat 7 berkata tadi lawanlah Iblis maka dia akan lari daripadamu setan adalah pencuri sampai kita berdiri dan menjaga rumah kita tidak ada jaminan kemenangan tapi firman Tuhan menjamin lawanlah Iblis maka dia akan lari daripadamu andalah yang paling kuat di dalam Kristus Allah telah memberikan senjata lengkap kepada Anda nama Yesus nama di atas segala nama tidak hanya di dunia sekarang ini juga tapi juga di dunia yang akan datang dan ia telah memberikan otoritas tertinggi kepada Anda di dalam perkataannya di dalam firmannya tegakkan otoritas Allah atas situasi Anda Anda yang paling kuat dan bersenjata lengkap Anda yang paling kuat dan bersenjata lengkap tegakkan otoritas Allah atas situasi Anda dengan mengambil firman Tuhan dan mendeklarasikan perkataan hima perkataan firman Tuhan semesta alam yang penuh dengan otoritas Allah sendiri ucapkan itu terhadap situasimu diam tenanglah seperti yang Yesus lakukan terhadap badai tegakkan otoritas Allah dan Anda akan melihat bahwa apapun situasinya jasmani rohani ketika Anda menegakkan otoritas Allah yang tertinggi di jagad raya ini maka manifestasi kemenangan akan terjadi seperti saat Yesus meneduhkan badai ingat kita buka pengajaran hari ini dengan 2 Korintus 4 ayat 13 iman tidak diam aku percaya karena itu aku berkata-kata iman yang dilepaskan dengan perkataan mengalahkan dunia dimana selima item 4 inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita haleluya anda lebih dari pemenang amin bapak ibu sering kasih Tuhan saya mau berdoa bagi setiap anak yang memiliki kebutuhan maupun anda yang sakit pada bagian tubuh anda dimanapun juga apapun juga angkat kedua tangan anda kepada Tuhan di dalam nama Yesus aku menghardik setiap roh sakit penyakit di dalam nama Yesus aku hancurkan setiap kuasa atas setiap anak-anak Tuhan atas setiap orang yang mendengar pemberitaan firman ini dalam nama Yesus dan dalam nama Yesus tiap-tiap orang menerima kesembuhan ilahi kuasa kesembuhan Tuhan berlaku atas semua bila-bila Yesus engkau sudah sembuh jadilah sembuh jadilah sehat sempurna jadilah pulih sempurna dalam nama Yesus dan atas setiap kebutuhan aku memperkatakan Allahku menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus dalam nama Yesus setiap kebutuhan dipenuhi Tuhan tidak menurut kemampuan just money atau kemampuan dunia ini tapi menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan di sorga dipenuhi segala kebutuhanmu dalam nama Yesus amin Bapak Ibu saudari kasih Tuhan kalau Anda memiliki permohonan doa atau kesaksian Anda rindu didoakan atau Anda rindu share bagikan Anda dapat menuliskannya mengirimkannya pada alamat email worldhealingandrevivalcenter at gmail.com yang tertulis di layar Anda ini kita akan menerima berkat Tuhan mari angkat kedua tangan Anda sekali lagi dan terimalah berkat Tuhan kenapa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib dan curah darahnya karena penebusannya sempurna maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus engkau telah ditembus harga yang telah dibayar lunas oleh sebab itu tidak ada kutub lagi berlaku atas hidupmu dan adanya berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati kau dalam segala hal dan berkat Tuhan itu kau naik terus sudah turun kau jadi kepala bukan ekor karena apa yang setelah akan membuat Tuhan berhasil dan panjang umur Tuhan mengenyakkan kau dan Tuhan memperlihatkan kepada mu keselamatan daripadanya umur-umur minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan dalam nama Yesus dan dalam nama Yesus tidak ada yang jahat mendekat kepada mu tidak ada tulang mendekat kepada kemah-kediamanmu dalam nama Yesus tidak ada pandemi menyentuh engkau sebab firman Tuhan telah menyatakannya dalam nama Yesus amin Tuhan Yesus memberkati